Jangan dengki juga, kau ini udahlah miskin, hati busuk kan. Miskin, tak berduit, hati busuk, bodoh. Masuk neraka bulat-bulat. Kira-kira malaikat maut suka gak dengoknya tuh? Kapan ditarik ya Allah, kapan ini benda ini ya Allah. Jangan nyemak-nyemakkan dunia ya Allah. Setan menakut-nakuti dengan kemiskinan. Assyaitonu ya idukumul fakro waya murukumbil fahsya. Mata kita tuh abang akak dibikin sama syaiton itu takut dengan kemiskinan. Apa mafhumul mukholafah dari ini? Mahfhumul mukholafah dari ayat ini adalah Akhirnya kita memandang dunia itu sebagai sesuatu yang berharga. Maka tidak heran dan jangan kaget, jangan terkejut Kalau ada orang tuh yang bilang, Ustaz saya ini udah sholat loh. Tapi ngapa saya masih miskin ya? Ada orang tuh yang gak sholat, gak soleh. Kok tetap dikasih harta sama Allah? Jadi harta tuh di mata dia jadi berharga gitu. Harta tuh jadi tujuan. Padahal itu di mata Allah tadi gak ada nilainya. Saya dulu juga sempat ada di fase itu gitu. Ngapa sih orang ini gak sholat tapi kok kaya gitu? Ngapa sih orang ini rajin maksiat tapi kok mudah aja urusannya di mata saya? Karena memang dunia di mata kita jadi seolah-olah tuh barang yang berharga. Ini sudut pandang baru yang saya pengen sampaikan lewat ayat As-saitanu ya'idukumul fakroh wa ya'murukum bil fahsya. Karena pelit itu gak akan terjadi kalau kita gak nganggap dunia itu berharga. Jadi tadi hadis tentang ba'udhoh itu, tentang sayap nyamuk itu. Allah gak akan kasih kalau dunia ini berharga. Saya pun baru dapat jawabannya ketika Ustaz Abdul Somad bilang gini, Ustaz kenapa orang-orang kaya tuh yang bermaksiat justru malah dikasih harta? Kata beliau justru untuk menunjukkan betapa tidak berharganya dunia ini. Tapi kan kita hari ini gak ngerti, gak paham. Barometernya tetap harus kekayaan makanya orang masih flexing. Sholat tuh nanti jadi hisap pertama kau baik sama orang, kau taat misalnya gitu. Baik, sopan, gak pernah nyusahkan orang. Tapi kau tak sholat, antu belau loh itu. Hari ini abang akar, hari ini betapa banyak orang yang mengakuknya berislam, mengakuknya katanya orang islam, umat Nabi Muhammad pengen dapat syafaat, tapi ya gak sholat gitu. Apa cerita kalau kata orang putih anak apa? Apa cerita? Untuk urusan sholat, gak nyembah Allah tuh dia tidak masukkan dalam skala prioritas, apa gi urusan muamalah bisnis? Gak heran lah kau dipinjam duitnya habis itu, duit kau tak balik. Berupaklah, bahlul. Saya belum cerita subuh, belum cerita sholatul fajar, belum, belum. Baru cerita mendahulukan sholat, STW, sholat tepat waktu. Tapi pagi ini penekanannya adalah menambah materi kemarin, penekanannya adalah untuk nunjukkan kepada kita dunia ini gak ada artinya. Tapi tidak berarti kau boleh malas-malasan di dunia ini. Nah itu saya gak setuju juga. Itu yang saya bilang kemalasan berbalut spiritual. Dengan dalih kona'ah, dengan dalih kita bersyukur atas niman Allah, lalu membuat kita jadi pemalas. Kau kona'ah atau malas? Produktif abang akak, bikin buku, nulis. Saya gak setuju kalau orang bilang dunia ini cuma setetes, dunia ini cuma main-main, tapi dia sampai di titik itu cuma kalimatnya dititikkan sama dia. Dia kalimatnya harus koma abang akak. Dunia ini cuma setetes, dunia ini cuma tak sampai dengan sayap nyamuk. Maka saya sebagai orang beriman harus nginjak-nginjak dunia ini. Gitu. Tapi kalau kau belum bisa nginjak-nginjak dunia ini, kau belum bisa jadikan dunia ini di kakimu, di tanganmu, kau jangan ngomong dulu, buktikan. Injak dunia ini. Kau masih diperbudak, mana ada harga dirinya. Mulut kau masih bisa dibeli. Saya dulu pernah kan di fase-fase ketika mau ceramah itu orang nitip pesan, Ustaz, ceramahnya tolong lucu-lucu aja ya. Kesal betul saya. Saat itu no choice, 2017, 2016. Coba ngomong gitu sama saya sekarang 2024 nih. Langsung balik saya. Langsung balik. Kau tak bisa beli mulut aku. Kau tak bisa setting-setting. Kau mau jilat-jilat, aku bukan es krim. Masya Allah antum nih, masya Allah antum nih. Kau puji-puji, konten aku tak berubah. Hitam, aku bilang hitam, putih. Aku bilang putih. Apa kalimat Allah di dalam Quran itu? Inna sholatatan ha'anil fahsyaiwal munkar. Dengan kau sholat, kau bisa mencegah keji dan munkar. Dengan sholat, kau bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau sholatnya benar. Orang bilang, Ustaz, saya udah sholat kok. Kenapa hidup saya masih begini? Jam berapa sholatnya bertuah? Subuhnya tadi gimana? Sholat subuh ke? Senam pagi. Kan ada syarat. Inna sholatatan ha'anil fahsyaiwal munkar. Itu sholat yang benar. Tepat waktu. Kita sholat itu dalam kondisi sadar. Ya Allah aku nyembah engkau ya Rab. Sebagai bentuk syukur. Datang kepada Allah. Maka, as syaitanu ya'idukumul fakro. Abang akak. Sholat itu mencegah kita dari perubatan keji dan munkar. Apa keji? Keji itu kemaksiatan dari bawah. Dari perut sampai ke kemaluan. Kalau munkar dari pusar ke atas. Membunuh. Ya kan merampok. Memukul. Berkelahi. Hasat iri dengki itu munkar. Kalau keji itu apa? Zina. Pelit masuk mana Ayaman? Pelit masuk. Fahsyak. As syaitanu ya'idukumul fakro wa yakmur hukum bilfahsyak. Jadi dunia ini dipandang oleh orang yang gak ngerti agama ini. Dipandang sebagai suatu yang berharga. Akhirnya dia memandang sumber kemuliaan itu adalah harta. Gak begitu bos. Tapi bukan berarti dunia ini. Kau tinggalkan. Allah bilang apa? Kejar akhirat. 28. 2877. Jadi jangan lupa dunia itu berarti yang prioritas yang mana? Yang jangan lupa atau yang disuruh waptari? Kejar tuh akhirat. Totalitas lah ngejarnya. Tapi jangan lupa dunia. Artinya dunia ini dicengkiwing. Kalau dulu guru saya bilangnya itu dicengkiwing. Apa cengkiwing? Ditenteng gitu ya. Jadi usikum wa enafsi bitakollah. Kejar tuh akhirat abang kakak. Tapi jangan lupa dunia. Ini dalil. Menunjukkan kita sebagai muslim. All out totalitas. Lillah. Jadi kalau berbuat sesuatu. Sungguh-sungguh. Hasil. Serahkan sama Allah. Tapi kewajiban berikhtiar. Harus di zona kita. Nah ini wabtagifima attakallahu darul akhirah. Walatan sah nasibaka minat dunia. Nah yang menarik kalimatnya. Lanjutannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Saya lama ngerenungin ini. Kenapa kata-katanya ahsin ya? Akhirnya diterjemahkan supaya mudah. Kau baik? Aku baik. Kau jahat? Aku tetap baik. Mudah ngomongnya. Prakteknya tuh kita bayar dengan harga yang mahal. Dalam rangka apa bang kakak? Dalam rangka mengejar akhirat. Dan tidak melupakan dunia. Maka usikum wa iya nafsi bitakallah. Usikum wa iya nafsi bitakallah. Wabtagifima attakallahu darul akhirah. Walatan sah nasibaka minat dunia. Jadi antum jangan anti sama barang-barang mahal. Jangan anti sama barang-barang yang mewah. Jangan dengki juga. Kau ini udahlah miskin hati busuk kan. Coba diulang. Miskin. Tak berduit. Hati busuk. Bodoh. Masuk neraka bulat-bulat. Coba diulang. Coba diulang. Miskin. Tak berduit. Busuk hati. Bodoh. Masuk neraka bulat-bulat. Kau minimal punya salah satu lah yang dibanggakan. Duit kau tak punya. Tapi hati baik. Kau mungkin duit tak punya. Masih miskin. Masih bangkrut. Banyak utang. Tapi semangat untuk berbuat ada. Nolong orang. Ini kan coba bayangkan. Bayangkan. Miskin. Tak berduit. Busuk hati. Bodoh. Nggak mau belajar. Kira-kira malaikat maut suka gak tengok itu? Kapan ditarik ya Allah. Kapan ini benda ini ya Allah. Jangan nyemak-nyemakkan dunia ya Allah. Kalau mungkin kaya. Sombong. Mungkin adalah sikit gitu. Yang agak dibanggakan. Kan makanya Allah benci sama orang kaya yang sombong. Tapi Allah lebih benci sama orang miskin. Sombong. Utang banyak. Miskin. Tak berduit. Hati busuk. Software hardware rusak. Kalau bawa ke servis HP tuh. Ditengok ya HP nih. Oh bang ini lem biru bang. Apa lem biru tuh? Lempar beli yang baru bang. Tak ada guna. Software tak bisa dipertahankan. Hardware tak bisa dipertahankan. Apalah alasan mau bela kita. Kalau kau masih miskin. Mungkin finansial kau belum bagus. Saldo di rekeningmu belum baik. Tapi hatimu sudah baik. Ada orang dapat kebahagiaan. Kau ikut bahagia. Ada orang susah. Kau juga ikut. Susah. Ada orang senang. Kau ikut senang. Itu mungkin masih ada alasan Allah untuk bela gitu. Bisa paham gak sampai sini abang kakak? Alangkah baiknya lagi. Alangkah baiknya lagi. Kalau abang kakak ada di zona Sulaiman. Apa itu zona Sulaiman? Hidup berkualitas tanpa batas. Ini ajib betul. Ini jadi doa abang kakak. Ini patokan hidup. Kalau mau ngeliat tuh ngeliat ini gitu loh. Jadi jangan ngeliat orang yang gak beribadah. Tapi dikasih kelebihan rezeki sama Allah. Itu sebentar abang kakak. Kau cuma nengok sosmednya. 15 detik, 1 menit. Bentar lagi bangkrut. Bentar lagi jatuh. Gara-gara mata kita ini kesetanan. Coba bilang. Mata kita ini kesetanan. Ini nih kita jadi nengok gitu loh. Oh ini kaya ayaman. Kenapa di mereka tak sholat tetap kaya? Bodoh. Kau tak ngerti ke dunia ini dibikin hina sama Allah. Kalau lah harta itu adalah barometer kemuliaan. Korun lah masuk surga. Bangun, bangun, bangun. Hai muslim, bangun. Dunia ini, dunia ini memang dibuat sama Allah sehina-hinanya gitu. Tapi bukan berarti kau sebagai muslim, gak mau ngambil dunia, tangkap dunia ini pegang, injak di kaki. Anak-anak muda mana, kakak-kakak kasih tau sama anak-anak kita. Nah injak dunia ini nak. Tangkap dunia ini, injak di kaki dah. Bisa diulang tadi, saya kasih kalimatnya, miskin, tak berduit, busuk hati, bodoh, tak mau belajar. Bayangkan dia baru belajar ngaji Youtube sebulan, setengah kuota. Nontonnya pun baru di lima menit pertama. Langsung Imam Syafi'i haram kata dia. Kau siapa? Hidup berkualitas tanpa batas. Kebaikan yang didapat dari Allah. Maka sudah dapat baik, tambah dimuliakan. Jadi makin duduk, kita di masjid. Makin kaya, rekening kita makin banyak. Saldo kita makin bagus. Bisnis kita makin running well. Makin sadar kita, itu datangnya dari Allah. Makin kita dikasih rezeki sama Allah, makin banyak sedekah kita. Makin banyak kita dikasih rezeki sama Allah, makin dekat kita sama Allah. Makin malu bangun kesiangan. Itu hidup berkualitas tanpa batas. Tapi kalaupun kita ada di sini, abang kakak. Lagi tak berduit, lagi muflis, lagi bawa belur. Lagi dihina orang, dicacimaki. Udah tinggal Rabbana Zolam na'anfusana. La'ilaha'ilaha'anta subhanaka ini kuntumina zalimin. Ya. Terima kasih.